Baiklah saudara-saudara, senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam siaran seremon kotbah kita. Baiklah kami akan menyampaikan beberapa catatan untuk saudara-saudara, para pendeta atau penatua di Aken yang sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu 19 Juni 2022 yang mengangkat Roma 10 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Roma 10 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk menjadikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Baiklah saudara-saudara, sebagaimana biasa kita akan memulai dari latar belakang nats kita ini. Jadi, telah berulang kali kita membahas tentang surat Roma jadi kami tidak akan berpanjang lebar lagi tentang bagaimana latar belakang surat Roma tapi kita langsung kepada latar belakang nats kita ini. Nah, saudara-saudara, di sepanjang Roma 9 sampai 11 kita akan menemukan kritikan Paulus kepada ajaran keagamaan Yahudi dan kerinduan Paulus agar mereka diselamatkan. Sehingga timbul pertanyaan apakah di dalam perjanjian yang baru karena disebutkan ada keselamatan bagi orang yang bukan Yahudi yang selama ini oleh orang Yahudi disebut sebagai kafir menunjukkan bahwa Allah tidak lagi mengistimewakan orang Yahudi. Yang kedua, apakah dengan adanya konsep keselamatan oleh karena iman berarti surat hanya untuk orang Yahudi semata? Jadi, Paulus membangun berbagai pertanyaan pada pasal 10 dan akan dijawab secara tuntas pada pasal 11. Nah, yang ketiga, Paulus memulai dengan mengutarakan harapannya agar orang Yahudi menerima Injil. Nah, kita membaca pada ayat yang pertama disebutkan Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi, secara manusia, Paulus sesungguhnya mengharapkan agar orang Yahudi melakukan sesuatu yang lebih baik. Kita bisa membaca pada ayat yang kedua sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Namun persoalannya ialah kesungguh-sungguhan itu tidak pada jalan yang benar. Paulus sendiri mengakui bahwa sesungguhnya orang Yahudi itu adalah orang yang bersungguh-sungguh beragama. Orang yang bersungguh-sungguh beralah. Tapi mereka berada pada jalan yang tidak benar. Seperti yang Paulus jelaskan pada ayat yang ketiga sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Mereka mengetahui bahwa Allah adalah kebenaran tapi masih menyadarkan kebenarannya pada dirinya sendiri. Dan kebenaran sebagaimana yang mereka pahami. Pada bagian ini Paulus membuat pertentangan antara kebenaran yang berdasarkan perbuatan dan berdasarkan hukum dengan kebenaran yang berdasarkan iman. Jadi saudara-saudara Paulus mengakui bahwa orang Yahudi giat untuk Allah sesungguhnya. Namun tanpa mereka sadari mereka telah menjurus kepada arah yang salah. Karena orang Yahudi mendasarkan diri pada ketaatan yang ketat pada hukum Taurat Mereka menjadi orang yang mati-matian berjuang menaati aturan agamanya yang pada akhirnya tidak menghasilkan kedamaian di hati mereka namun penderitaan dan hidup yang tidak enak. Nah contoh yang baik datang ini ialah soal aturan sahabat yang ketat. Kita ketahui orang Yahudi bahkan untuk menyalakan api saja pada hari sahabat mereka tidak mau. dengan alasan ketaatan mereka kepada Allah untuk mereka beristirahat pada hari sahabat. Tidak mengerjakan kegiatan apapun. Pernah suatu ketika kami punya pengalaman berkunjung ke Jerusalem pada saat hari sahabat. Kebetulan hari sahabat waktu itu dan karena kita bukan orang Yahudi jadi kita bebas saja ke sana kemari. Kami menyempatkan suasana kota yang sangat lengang itu untuk berjalan-jalan kami berjalan-jalan melihat-lihat perumahan-perumahan mereka dan seorang laki-laki keluar dari rumahnya dia adalah orang Yahudi kelihatan dari kelipa yang dia pakai semacam topi kecil di kepalanya yang mendekati kami dan minta tolong untuk menyalakan lampu di rumahnya. Bukankah ini aneh? Dia dilarang untuk menyalakan lampu di rumahnya tapi dia berjalan keluar untuk menemui kami meminta tolong untuk menyalakan lampu di rumahnya. Pada saat itu saya mencoba bertanya bukankah berjalan keluar rumah itu juga sudah merupakan pekerjaan? Dan dia berkata tidak karena ternyata di komplek rumahnya itu mereka sudah membangun tiang-tiang dan di setiap tiang dihubungkan oleh kawat berangkat dari rumahnya dan balik menuju rumahnya dan dia berkata bahwa semua yang masuk wilayah kawat itu masih kategori rumahnya. Jadi meskipun dia berjalan keluar dia masih menganggap itu adalah rumahnya. Jadi dia tidak merasa perbuatan berjalan itu adalah pekerjaan. Tapi untuk menyalakan lampu itu sebuah pekerjaan. Karena dia meminta kami untuk menolongnya. Nah saudara-saudara hal yang demikian mungkin bagi sebagian orang hal yang mengundang ketertawaan. Tetapi sesungguhnya kita harus melihat dibalik itu mereka sangat tekun menjalankan aturan agama. Namun kita harus menyadari bahwa untuk dapat menjadi seperti mereka membutuhkan kesungguhan dan tekad yang luar biasa untuk dapat seperti orang Yahudi dalam beragama. Mereka bersedia mati demi mempertahankan kepatuhan kepada Taurat. Karena bagi mereka kepatuhan kepada Taurat lah jalan satu-satunya menjadi benar di hadapan Allah. Dan Paulus mengakui kesungguhan beragama Yahudi itu. Meski dia menyayangkannya karena sesungguhnya bagi Paulus Kristus lah penggenapan Taurat sebagaimana nanti kita baca pada ayat yang keempat. Oleh Kristus hubungan Allah dan manusia bukan lagi seperti hakim dan terdakwa atau penghutang dan yang berhutang namun hubungan Allah dan manusia menjadi seperti bapak dan anak. Bagi orang adalah hal yang sangat sulit diterima bahwa jalan kepada Allah bagi orang Yahudi bagi orang Yahudi adalah hal yang sangat sulit diterima bahwa ada jalan kepada Allah tanpa mematuhi Taurat. bagi orang Yahudi adalah hal yang sangat sulit diterima bahwa ada jalan kepada Allah tanpa mematuhi Taurat. Jalan kepada Allah melalui iman adalah mustahil bagi orang Yahudi. Dan yang paling sulit diterima oleh mereka ialah jalan Allah terbuka bagi setiap orang. Karena bagi Yahudi bangsa-bangsa lain tidak memiliki kedudukan yang sama dengan mereka. Inilah dasar Paulus untuk menyuruhkan agar mereka meninggalkan jalan Taurat dan menerima jalan Karunia. Paulus mengingatkan mereka bahwa ketekunan mereka tidak pada tempatnya. Iman adalah satu-satunya jalan kepada Allah dan jalan itu menurut Paulus terbuka bagi semua orang. Jadi saudara-saudara Paulus dalam hal ini dalam kotbah kita menunjukkan bahwa Yesus adalah penggelapan dari Taurat. Jadi kita tidak diselamatkan oleh karena kepatuhan kita kepada Taurat tapi kita diselamatkan karena iman kita kepada Allah. Jadi saudara inilah pergumulan dan pertentangan antara kekristianan dan kejahudian sampai detik ini. Namun Paulus menyampaikan ini pada latihan kita untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yahudi orang-orang Yahudi selama ini adalah pekerjaan yang sangat sia-sia. Kita mungkin sekedar informasi tambahan bagi kita bahwa ternyata Taurat itu yang kita kenal hanya 10 ayat itu kemudian dijabarkan oleh orang-orang Yahudi menjadi sangat banyak aturan. Lebih dari 600 aturan yang harus mereka hafal. Sampai hal sekecil-kecilnya bahkan untuk menentukan piring makan saja mereka harus menuruti Taurat. Dan itu menjadi pekerjaan yang sangat berat. Namun agama Yahudi adalah agama peraturan mereka tidak diberi tempat untuk mempertanyakan peraturan itu tapi mereka harus mematuhinya. Mereka diminta untuk mematuhi apapun aturan yang ada bukan mempertanyakan aturan itu. Nah inilah yang dikritik oleh Paulus pada bahan korban kita lalu ia menutupnya dengan satu penjelasan bahwa penggenapan Taurat hanyalah Kristus karena Kristus lah yang menyelamatkan kita bukan aturan-aturan yang menyelamatkan kita. Demikianlah saudara beberapa catatan yang telah kami siapkan untuk saudara-saudara semoga catatan ini dapat melolong saudara untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu yang akan datang ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.